Hai ndak beli nopo nih Bu namanya bu arem-arem ya Nah ini arem-arem siap dikonsumsi dan siap dijual Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel melampah dusun Semoga hari ini dalam keadaan sehat penuh keberkahan dan dimudahkan segala urusan amin Allahumma amin Pada kesempatan kali ini sahabat melampah dusun Saya akan mengajak teman-teman semua menikmati suasana indahnya pagi hari Di pedesaan yang asri dan secuk masih di desa Kaliori Hari ini saya akan mengajak teman-teman mengunjungi salah satu rumah warga yang ada di desa Kaliori Nah teman-teman semua kali ini yang akan kita kunjungi adalah salah satu warga yang kesehariannya atau mata pencahariannya adalah membuat arem-arem Arem-arem ini adalah makanan khas ya Makanan yang biasa disajikan ya di snack-snack ketika ada acara ya Yang disandingkan dengan ondoan dan lainnya Oke kita akan mengunjungi salah satu rumah warga tersebut Ya inilah teman-teman semua pembuatan arem-arem Jadi arem-arem ini menggunakan bahan dasar dari beras kemudian ada sayuran tempeh dan wortel Kemudian ada juga ditambah dengan dibungkus dengan daun pisang klutup ya teman-teman ya Beginilah cara proses pembuatan arem-arem ya Yang biasa kita jumpai di pasar-pasar atau toko-toko kue Atau snack yang kadang kita konsumsi ya di acara-acara rapat ataupun pengajian dan sebagainya Inilah prosesnya teman-teman pembuatan arem-arem Jadi nasi yang sudah di-arone ya Nanti dikepel-kepel ya Kemudian diisi sayuran Kemudian di bentuk ya Kemudian di piting Atau dibungkus dengan daun pisang klutup Begini pembuatannya teman-teman pembuatan arem-arem Kita coba tanya ya teman-teman Nggak melihat apa ini ibu namanya bu Arem-arem Arem-arem Cara nggak melihat ini pripun ini ibu Nggak lalu Dikaru ya Oh ini ibu Dikaru ini ibu apa Nasi ini ibu Berasnya apa? Beras biasa ini apa ketan ini ibu? Beras biasa Ini teman-teman cara membuat Arem-arem Masukkan Nasinya ke dalam Daun pisang Menggunakan daun pisang kultuk Kemudian Dikasih piting Di piting itu istilahnya Jawanya Dan Ini yang sudah Dibungkus dengan daun pisang Yang nantinya Di Dikukus Ini Isi Nempe Nempe kali wortel Orangnya Jangan lupa Iman selamat menikmati ini dikukusnya dangu pintan jambu setengah jam dikukus setengah jam untuk siap dikonsumsi haram-haram selamat menikmati selanjutnya teman-teman ini tadi haram-haram yang sudah dibungkus dengan daun pisang klutuk kemudian kita kukus kita kukus sekitar 15 atau 10 menit 10 menitan untuk siap dikonsumsi haram-haram khas banyumas alhamdulillah haram-haramnya ini sampun mateng bu sudah mateng ini dikukusnya dangung ini teman-teman sahabat melampat usun haram-haramnya sudah selesai dikukus sudah matang siap untuk disajikan haram-haram khas banyumas nikmat sekali ini rasanya nah ini haram-haram siap dikonsumsi dan siap dijual begini pintar ini bu setenggalnya seribuan ini teman-teman demikian teman-teman sahabat melampat usun video pembuatan haram-haram khas banyumas semoga bermanfaat sampai berjumpa kembali di channel pelampat usun dengan video-video yang lebih menarik lagi terima kasih salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati